Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi di channel Not Kariwangan TV Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang dosis dan cara penggunaan herbicida Nugres 69 AC Nugres merupakan herbicida sistemik purna tumbuh Yang sangat tangguh untuk mengendalikan gulma golongan rumput-rumputan Dengan ini petani tidak perlu menyiangi sehingga biaya tenaga kerja bisa ditekan Dan juga padi bisa berproduksi lebih optimal Nah oke teman-teman setelah tahu apa itu Nugres sekarang kita bahas berapa dosisnya untuk tangki 16 liter Namun disini hanya tertulis 0,5 sampai 0,75 liter per hektare ya Tapi ini sudah saya carikan di website-nya ini ketemu 1 ml per 1 liter air Nah sedangkan untuk tutup Nugres ini yang ukuran 100 ml Ini tutupnya berukuran 30 ml ya per tutup Jadi takaran 4 tankinya adalah 15 atau 16 ml untuk 1 tanki Itu berarti setengah tutup botolnya ya Itu kalau menurut dosis di website-nya Namun biasanya untuk pengalaman sendiri itu berbeda-beda ya teman-teman Ada yang menggunakan mungkin 1 tutup botol Itu juga tidak masalah Karena dosis tadi adalah dosis yang disarankan Jadi teman-teman bisa gunakan setengah sampai 1 tutup botol Itu tidak masalah sesuai selera saja ya Itu masih dalam batas aman Kemudian untuk cara penggunaannya itu disemprotkan ke bawah ya teman-teman Kepada gulma yang ada di antara batang padi Jadi kalau sudah disemprot ini teman-teman tidak perlu untuk melakukan penyiangan Karena gulmaannya sudah pada mati Jadi lebih hemat biaya Untuk herbicide Nugres ini itu aman ya teman-teman Kalau terkena batang padi itu tidak akan mati Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Kalau menyemprot terkena batang atau terkena daun padinya Itu tidak masalah Itu akan aman-aman saja ya teman-teman Oke sekian saja video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!